Halo Assalamualaikum Copat Fiko Shafiko dimanapun berada, oke kali ini aku ada di dealer Yamaha Deta Ketiri Mas Bro Nah, di belakang saya sudah ada 2 unit beda rupa, harganya beda tipis Harganya hampir sama Mas Bro, cuma beda di Rp200.000 saja Nah, kali ini aku mau kasih referensi buat sampan kira-kira enakan beli yang mana gitu ya Nah, jadi simak sampai akhir jangan kemana-mana Oke Mas Bro, kali ini aku ada di dealer Yamaha Deta Ketiri Nah, depan saya sudah ada 2 unit ya, 2 unit harganya sama tapi beda rupa Harganya ya sama sih, kalau menurut saya, cuma beda Rp200.000 loh Mas Bro Cuma beda Rp200.000 Sampai ya nanti aku kasih referensi ya, nah aku kasih solusi kira-kira beli yang mana sebaiknya gitu Nah, sebelum kita bahas kedua unit ini, kita lihat stok-stok apa saja yang ada di dealer Yamaha Deta Ketiri ini Ini ada N-Max, pastinya N-Max itu selalu ready ya, selalu ready tanpa indent untuk sekarang Nah, ini ada N-Max, matte green, ini apa ini? Yang po, yang kunci, ini yang kunci, kemudian ada Fazio, ada Fazio, full warna ya untuk Fazio-nya Dan ini ready stock, dan untuk kabar sekarang di dealer Yamaha, lagi kebanjiran pembeli Mas Bro Terutama buat Yamaha Frigo, kemudian Fazio, untuk Green Villano ini masih standar untuk pembeliannya Yang kenceng itu di Fazio, sama di Frigo, Frigo-nya yang Frigo S ya, kayak gini Tuh, kayak gini itu lagi rame pembeli sekarang ya, harganya di 24 jutaan OTR Kediri Nah, itu banyak banget yang ada di belakang, ini ready stock, silahkan kesini kalau yang minat Jadi kita lanjut ke topik utama kita Kita bahas ya, ini adalah N-Max VS Aerox Untuk N-Max dan Aerox, dia harganya beda tipis ya Harganya beda tipis, cuma Rp200.000 aja lah Nah, kita bahas dari yang mana dulu ini Ini dulu lah, Aerox lah Aerox yang lebih murah soalnya Aeroxnya dia lebih murah Rp200.000 Dia OTR Kediri sekarang di Rp32.630.000 Nah, segitu ya Nah, buat N-Max sih Untuk N-Max-nya dia di Rp32.850.000 Nah, bedanya Piro, bedanya kan cuma Rp200.000-an Nah, bedanya cuma tipis banget Kira-kira lebih mending pilih yang mana ya Nah, ini kita bahas dari Aerox Buat Aeroxnya, dia ini tipe tertinggi Untuk Aeroxnya dia tipe tertinggi ABS ya Nah, dia ada tiga varian ya Saber City, kemudian Aerox C yang standar Kemudian yang paling tinggi ini Aerox ABS Untuk Aerox ABS-nya ada dua warna ya Silver sama hitam Yang saya review ini Warna silver Dan ada kombinasi hitam Kalau yang warna hitam itu dia Full black ya Full black, kayak gitu Nah Buat N-Max ya Nah, untuk N-Max-nya dia tipe terendah Varian paling rendah ya Untuk N-Max-nya dia varian paling rendah sendiri Di Rp32.850.000 Targa diri Nah, untuk varian yang rendah Pastinya fiturnya itu ya minim fitur Nah, kalau yang Aerox Buat Aerox ya ini tipe tertinggi Tentunya dia kaya fitur Gitu mas bro Nah, harganya cuma beda segitu Nah, kalau menurut saya Di budget segitu Sekalian beli si Aerox kalau menurut saya ya Karena apa Untuk Aerox-nya dia sudah Ganteng banget Sudah HPS Sudah HPS Dia sudah ada Connected Kemudian sudah pakai Kok tabung Tampilan juga Ganteng Nah, kemudian untuk N-Max-nya Dia minim fitur Dia masih pakai kunci Bunci biasa Kalau ini kan sudah pakai Kiles atau Semati Kalau N-Max-nya Dia masih pakai Bunci biasa Nah, tapi Overall Dari Desain Kalau desain Aerox lebih ke Anak muda Buat sekolah Ya, buat kuliah Itu Cus Tapi kalau N-Max Dia Buat anak muda Buat Orang tua Segala umur lah Itu Cocok ya Buat N-Max-nya Tapi kalau Aerox Menurut saya pribadi Itu opini saya pribadi Dia Lebih mengarah ke Anak muda Buat Aerox-nya Nah, sekarang kita bahas Fitur-fitur apa saja Yang ada di Aerox Kemudian nanti kita bahas Fitur-fitur apa saja Yang ada di N-Max Nanti Sampai bisa simpulkan sendiri Ya Kalau saya Saya Ke Aerox sih Ke Aerox kalau saya Soalnya saya masih muda Hehehe Enggak mas bro Ya Saya Pilih ke Aerox Tapi Aerox ini susah ya po Dia susah Unity Unity itu Susah banget dicari ya Ini aja Cuma ada satu ini Cuma ada satu Dan ini Stoknya itu ready Kalau Sampai berminat Silahkan hubungi nomornya Ada di Deskrip Oke Untuk Aerox Dia Sudah Pakai ini Fiturnya sudah Kompleks Sudah connected Sudah connected Tuh Ada connectednya Tuh Sudah kilas ya Nah Dia sudah kilas Terus mati Kemudian Kemudian untuk Pengisian-pengisiannya Bensin sudah disini semua Sudah di depan semua Dan dari tampilan sepedu Dia sporty Ya Kalau yang NMAX Dia elegan Kalau saya segitu sih ya Kemudian Tombol-tombolnya sama Ya Dia sama tombolnya Di sebelah Ini Untuk Aeroxnya Di sebelah sini Dia ada Triple S Kemudian ada Hazard Kemudian ada Start engine Nah kemudian Di sebelah Kirinya Terdapat Tombol-menu Ada Lampu jauh dekat Ada Send Ada Klakson Oke itu ya Kemudian Disini Dia sudah pakai Stok tabung Untuk varian terendahnya Dia belum tersedia Stok tabung Sepertinya Nah Ini Di depan Sudah Pakai ABS Apa yang single channel Ya Ini Nah Itu Dia sudah memakai Fitur ABS Ya Nah Itu ya Kemudian Apalagi Nah Untuk engine-nya Dia sama Ya 155 VVA Blue core Kemudian Yang membedakan Cuma Di tampang Ya Di tampangnya Beda mas bro Tampangnya ini Sporty Kalau itu Elegan Kemudian Kemudian Kita bahas Ke NMAQ Kayak gini Untuk NMAQ Dia mini fitur Dari Band Dia Belum ABS Ya Dia belum ABS Kemudian Untuk tampilannya Gini Nah Dia masih Pakai Tanakan kunci Biasa Belum SmartPay Kemudian Tombol-tombolnya Dia sama Saya Begini Sebelah kiri Ada Tombol menu Ada Lampu jauh dekat Ada Sand Kemudian Ada Klakson Belah kanan Ada Triple S Ada Z Kemudian Ada lagi Star engine Jadi untuk Tombol-tombolnya Sama Tapi dia Belum Connected Kalau yang itu Sudah Connected Gitu mas bro Oke Dan dia Belum Abbas untuk Skok tabungnya Dia sudah Tersedia Skok Tabung Juga ya Nah Jadi Kalau Persama Aneh ya Persama Aneh Skok Belakang Dia Sama-sama Sudah Memakai tabung Kemudian Ya Itu Kalau Lainnya Dia Beda ya Dia belum ABS Kalau ini Sudah ABS Itu mas bro Oke Kemudian Kita lanjut Ke Bawah ya Ketampilan Bawah Ketampilan Sini Untuk Tampilan Muka Untuk Aero Desainnya Kayak Gini Modelnya Lampunya Ngepanjang Kayak Gini ya Dari Sampai Ngepanjang Kemudian Di atasnya Ada Pemanis DRL Untuk NMG Dia Lampunya Kayak Gini Doang Ya Dia Simple Tapi Elegan Dan Untuk Bane Dia Bane Model Gini Buat NMG Dia Bane Berukuran 110 Per 7 Ring 13 Nah Bane Agak Kecil Untuk Aero Dia Bane Lebih Gede Dia Pakai Ring 14 Untuk Ukurannya 110 Per 80 Dicuple Dari IRC Nah Sama-sama Dicuple Dari IRC Namun Untuk Aero Dia Bane Lebih Gendut Lebih Gambut Maka Dari Itu Aku Cuka Di Aero Tapi Overall Tergantung Selera Tergantung Selera Masing-masing Kalau Dilihat Dari Samping Dia Keren Model Ngeceper Kalau Yang Ini Model Ngedonet Untuk Ban Belakang Juga Sama Dia Lebih Gede Buat Aero Dia Lebih Gede Ukurannya 140 Per 70 Untuk NMG Dia 130 Per 70 Beda Satu Tingkat Gede Tapi Ini Lebih Ngedonet Kalau Yang NMG Lebih Ngeceper Ofro Sama Sama Gede Sama Sama Gambut Dari Belakang Tapi Dari Samping Kelihatan Gitu Bantung Selera Sampen Mau Pilih Yang Mana Desain Buntute Untuk Desain Bagian Buntute Aero Dia Model Lancip Dan Model Lancip Dan Sudah LED Kemudian Sene Modelnya Kayak Gini Model Keluar Jadi Kelihatan Lebih Sangar Gitu Ya Lebih Sporti Kalau Yang Ini Dia Tampilannya Kalem Lebih Ke Elegan Sih Kalau Yang Ini Sene Ada Di Sini Kemudian Stop Di Sini Pake LED Juga Dan Ada Tersedia Lampu Plat Ada Mata Kucing Ya Kalau Yang Ini Mata Kucing Ada Di Sini Dan Perangan Plat Ada Di Bagian Sini Kalau Kita Lihat Dari Belakang Nah Sorry Ini Agak Backlight Karena Melawan Sinar Matahari Tuh Bisa Saya Main Lihat Kayak Gitu Yang Satunya Lancip Sporti Kemudian Yang Satunya Modelnya Gini Ya Alem Elegan Gitu Kalau Saya Sih Sama Sama Bagus Malah Bingung Mas Bro Munggu Sampai Pilih Yang Mana Ya Pilih Yang Mana Ya Bentar Lagi Di Akhir Video Aku Kasih Info Harga Plus Cicilan Dari Kedua Motor Ini Review Yang Terakhir Adalah Di Coba Kita Naikin Kelasanya Enak Yang Mana Nanti Aku Gambarkan Aku Naikin Kesini Dulu Untuk Aero Aku Naikin Tinggin 171 Mas Bro Aku Tinggi 171 Kesan Naik Ini Adalah Enak Tapi Kaki Kita Terbatas Cuma Mentok Disini Jadi Tidak Bisa Selonjuran Mungkin Kalau Pakai Turing Turing Agak Capek Karena Kaki Kita Tidak Bisa Selonjuran Itu Kekurangannya Mas Bro Untuk Aero Ini Kekurangannya Jika Perjalanan Jauh Kaki Kita Tidak Bisa Selonjur Beda Kayak Punya NMAX Harga Murah Ini Beda 200.000 Lebih Murah Yang Ini Murah Yang Aero Oke Dan Untuk Setir Setir Model Seperti Model Seperti Enak Kita Gantian Ke Sini Untuk NMAX Untuk NMAX Mantap Kita Bisa Selonjuran Kayak Gini Kaki Kita Dan Posisi Reading Kita Lebih Santai Dan Tidak Terlalu Bungkuk Jadi Badan Bisa Tegak Jadi Kedua Motor Ini Ada Plus Minus Kalau Sampai Lebih Pengen Ke Nyantai Atau Lebih Pengen Ke Turing Turing Jauh Pilih NMAX Kalau Saya Sarankan Lebih Ke NMAX Kalau Sampai Pengen Perjalanan Jauh Jauh Dipakainya Harian Itu Jauh Jauh Tapi Kalau Sekedar Pengen Gaya Gayaan Keren Keren Nah Itu Saya Ke Aerox Ini Keren Banget Aerox Mas Bro Sudah Itu Review Saya Kali Ini Buat Teman Teman Simak Harganya Berikut Ini Oke Ini Dia Bro Suri Terbaru Mas Bro Nah Harganya Cuma Beda Di Itu Ya Cuma Beda Di 200 Ribuan Ya Nah Untuk Aerox 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 Harganya Di 32 Juta 630 Ribu Kemudian Untuk NMAX Di 32 Juta 850 Ribu Untuk Aerox Aerox Harganya Di 32 Juta 630 Ribu Untuk DP Ini Cukup Di 4 Juta 900 Ribu Angsuran Satu Tahun Di 2 Juta 989 Ribu Angsuran Dua Tahun Di 1 Juta 718 Ribu Angsuran Tiga Tahun Di 1 Juta 349 Ribu Kemudian Untuk NMAX Harganya Di 32 Juta 850 Ribu Untuk Angsuran Eh Sorry Untuk DP Sama Di 4 Juta 900 Ya Angsuran Satu Tahun Di 2 Juta 992 Ribu Kemudian Angsuran Dua Tahun Di 1 Juta 771 Ribu Angsuran Di Tiga Tahun Itu Di 1 Juta 354 Ribu Rupiah Nah Oke Jadi Harganya Seperti Ini Mas Bro Nah Itu Ada Harga Harganya Ya Leksi Terus Lain-lainnya Juga Oke Jadi Ini Dia Tadi Ya Hasil Review Saya Mas Teman-teman Monggong Yang Mau Pilih Mana Mau Pilih Yang Mana Nmax Atau Aerox Silahkan Hubungi Nomor Yang Ada Di Deskrip Atau Lebih Beli Dua-duanya Sekalian Oke Buat Sahabat Sahabatku Yang Sudah Nonton Video Ini Aku Coba Terima Kasih Dan Buat Teman-teman Yang Belum Bisa Beli Motor Rimpian Semoga Dilimahkan Sehingga Motor Rimpian Bisa Terbeli Akhir Kata Saya Fiko Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Info Terbaru Dari Saya Just Tenan Terima